Intro Assalamualaikum dulurku KB Selamat datang di channel Kak Daniel Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada anda Mengenai budidaya yang dapat menghasilkan uang Intro Sebelum anda melanjutkan video ini Silahkan tekan tombol subscribe channel ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan informasi menarik Yang dapat menambah wawasan kita setiap hari Istilah budidaya sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia Dan selalu dikaitkan dengan tanaman ataupun hewan Bermacam-macam tanaman dan hewan Yang dibudidayakan oleh petani Mulai dari sayuran, buah-buahan Tanaman pangan Dan juga hewan ternak Para petani tersebut biasanya membudidayakan tanaman atau hewan Kemudian mereka menjual hasilnya kepada tengkulak Atau langsung kepada konsumen Secara umum budidaya merupakan suatu usaha Yang dilakukan secara terencana Dengan tujuan untuk memelihara dan mengembang biakan tanaman atau hewan Agar dapat tetap lestari Dan memanfaatkan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan manusia Berikut adalah beberapa manfaat budidaya yang bisa didapatkan oleh petani Pertama, mendapatkan keuntungan secara ekonomis Atau dari segi konsumsi sebagai bahan makanan Yang kedua adalah bisa memperoleh hasil yang maksimal dari hasil produksi Selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Atau masyarakat Karena dapat membuka lapangan pekerjaan Dan tentu saja dengan budidaya ini Dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengelola sumber daya alam Berikut macam-macam budidaya yang paling umum Dijalankan oleh masyarakat Indonesia Untuk mendapatkan hasil Yaitu Budidaya tanaman pangan Jenis budidaya ini adalah kegiatan menanam tanaman Yang menghasilkan karbohidrat dan protein Serta dapat dikonsumsi Banyak petani di Indonesia yang membudidayakan tanaman pangan ini Karena hasil yang didapatkan cukup menguntungkan Selain itu, budidaya tanaman pangan ini memiliki manfaat yang besar Bagi kehidupan masyarakat umum Contoh tanaman pangan yang dibudidayakan di Indonesia Di antaranya padi, ubi jalar, singkong, gandum, kacang tanah, jagung, dan masih banyak lagi Budidaya tanaman sayur Selain budidaya tanaman pangan Budidaya tanaman sayur juga sangat populer Dengan memanfaatkan berbagai sumber tanaman Jenis budidaya ini dapat menghasilkan sayuran yang bisa dikonsumsi Contoh tanaman sayur yang dibudidayakan diantaranya Bayam, kangkung, kol, selada, dan masih banyak lagi Budidaya tanaman buah Kegiatan budidaya tanaman buah adalah budidaya yang dapat menghasilkan buah-buahan Yang dibutuhkan oleh masyarakat Untuk membudidayakan tanaman buah-buahan ini Petani langsung menanamnya ke tanah Atau menggunakan sistem hidroponik yang tanpa menggunakan tanah Budidaya perikanan Budidaya ini merupakan budidaya untuk memelihara dan mengembang biakan ikan Untuk mendapatkan hasil yang dapat dimanfaatkan Jenis ikan yang sering dibudidayakan oleh petani Adalah ikan konsumsi dan juga ikan hias Budidaya hewan ternak Budidaya hewan ternak ini adalah kegiatan untuk memelihara Dan mengembang biakan hewan-hewan ternak Untuk memperoleh hasil yang menguntungkan Masyarakat di Indonesia sudah banyak mulai usaha budidaya hewan ternak Karena sangat menguntungkan Beberapa contoh hewan ternak yang sering dibudidayakan Di antaranya adalah sapi, kambing, ayam, domba, kerbau, dan lain sebagainya Dari pembahasan tentang budidaya ini Dapat ditarik kesimpulan bahwa budidaya merupakan Suatu usaha yang dilakukan dengan perencanaan yang matang Untuk memelihara dan juga mengembang biakan hewan atau tanaman Agar mendapatkan hasil yang menguntungkan Tentu saja budidaya ini dapat memberikan manfaat ekonomis Dan juga hasil produksi yang memiliki kualitas Itulah budidaya-budidaya yang dapat menghasilkan uang Anda dapat menggeluti beberapa budidaya yang sudah saya paparkan sebelumnya Demikian penjelasan dari saya Semoga video ini dapat menginspirasi dan juga dapat memberi manfaat bagi semuanya Saya Kak Daniel Bantu saya untuk like video ini dan juga subscribe channel ini Agar saya dapat terus memberikan video inspiratif lainnya Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga penyampaian yang kurang tepat Silahkan tinggalkan komentar di bawah apabila ada pertanyaan Terima kasih Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali